Hai hai hai, berjumpa lagi dengan Mas Mazing, Mas Mazing yang asli, yang ada potaknya Alright, alright, berjumpa lagi dengan si potak, si potak hengker pro wibu ya Kali ini Mas Mazing membawakan berita-berita terbaru seputar Free Fire tentu saja ya, spoiler-spoiler terbaru Langsung aja kita ke spoiler yang pertama Kemarin Mas Mazing sempat membocorkan tentang bocoran weapon royal yang terbaru dan aku bilang itu kemarin adalah spas ya Dan itu hanya berlaku ternyata di server luar ya, di server Indo ternyata itu weapon royal yang terbaru itu bukan spas Entah kenapa diganti bukan spas, karena di semua server luar itu weapon royalnya adalah spas ya, spas 12 moko ya Dan kemungkinan disini diganti karena memang disini jarang yang memakai spas Jadi mungkin itu alasan dari Garena untuk mengganti dari weapon royal yang terbaru Jadi apa nih weapon royal yang terbaru besok? Jadi weapon royal yang terbaru besok temanya adalah Ember Mega Cypher Yaitu sebuah skin Uzi, mini Uzi dan juga Mega Mega MAG7 ya, shotgun MAG7 Yang bentuknya itu seperti itu ya Dan untuk bentukannya itu cukup bagus, ada sayap-sayap kuningnya ya Ini sama temanya dengan bundle yang akan rilis besok sebentar lagi di event token tower tentu saja ya Yang bundlenya itu berwarna kuning juga ya Dan untuk statnya, statifiknya itu damage-nya nambah 1, reload speed kurang 1 dan akurasinya nambah 2 Untuk yang mini Uzi Ember Mega Cypher Dan ini tentu saja mini Uzi pertama skin lobby ya Dan untuk yang kedua ini adalah MAG7 Ember Mega Cypher juga Dan bentuknya itu seperti itu, ada kuning tapi dia nggak bersayap Mungkin dia nggak tembus jadi nggak dikasih sayap ya Dan untuk atribut atau statnya sendiri itu seperti ini Rank nambah 1, reload speed kembali berkurang 1 ya Dan akurasinya nambah 1 Kira-kira OP nggak nih untuk skin MAG7 Ember Mega Cypher ini Dibandingkan dengan skin MAG kemarin yang dibagikan juga secara gratis Kita akan tunggu 2 hari lagi di tanggal 17 teman-teman Alright, dibocoran yang kedua ada event di Corder Script Atau di event Moko Awakening ya Di sana tertulis ada Faded Wheel Yang di mana event-nya itu belum dimulai Dan akan dimulai itu kalau nggak salah 2 hari lagi untuk yang Faded Wheel ya Itu bundlenya itu warna ungu Dan yang untuk satunya Mega Cypher Ascension itu pastinya Akan hadir di event Token Tower Karena ada Ascension itu biasanya kalau Ascension itu Pasti ada di event Token Tower Kita bahas dulu untuk yang di Faded Wheel ya Yang untuk di Faded Wheel itu besok event-nya namanya adalah Phantom Micro Zark Phantom Micro Zark Bundle ya Dia utamanya ya Seperti itu Dimulai tanggal 17 September 2021 Untuk server Indo ya Kalau untuk server Malaysia bisa juga sama ya Dan bundlenya itu seperti ini Kemarin sudah kita bocorkan juga untuk tampilannya Untuk bajunya itu berwarna ungu Kepalanya berwarna putih Dia memakai kacamata ungu juga Celananya juga ungu Sepatu ungu Dan ya rambutnya nggak ada smear ungunya ya Putih dan juga ungu Cukup bagus menurutku ya Tapi kalau aku sih nggak spin Karena nggak begitu suka untuk bundle yang club clip seperti ini Aku lebih suka bundle yang simple-simple aja Dan untuk event yang kedua Atau Mega Cypher Ascension itu Ada di event Token Tower Kalau nggak salah ya Untuk rilisnya sendiri aku belum tahu Tanggal pastinya Kemungkinan di atas tanggal 20 teman-teman Untuk tampilan bundlenya itu seperti ini Dia bersayap-sayap ya Mungkin dia tembus Jadi dikasih sayap ya Walaupun dia cowok Dan warnanya itu kuning Sama temanya dengan Uzi yang tadi ya Uzi Mega Cypher tadi ya Dan dia Ya di atas kolanya ada sebuah kepala Tapi ada ininya sayangnya ya Ada apa ungu kuning-kuningnya ya Aduh sayang sekali ya Ini bagus sih Kalau tanpa atribut yang terlalu lebay ya Dan untuk yang bundle ceweknya Ini ada juga Dan mungkin akan rilis di event apa ya Mungkin di spin-spin juga Tapi nggak tahu di event apa Atau malah digratiskan Wah nggak mungkin sih Dan untuk bundle yang ceweknya itu seperti ini Kalau di server luar Ini sudah rilis ya Di server Vietnam Kalau nggak salah Dia sudah rilis untuk yang ceweknya Kalau yang cowok memang belum Dan tampilannya itu sama Seperti yang Uzi tadi ya Ada bundle Ada sayapnya Dan kepalanya juga ada Apa kuning-kuningnya juga Atau mungkin ini akan ditaruh Di event buyah 2.0 besok Tapi kemungkinan kecil sih Karena pastinya Di event buyah 2.0 besok Pasti ada bundle baru tersendiri Khususus untuk event buyah Jadi kita akan tunggu Bundle ini akan dirilis di event apa Oke berikutnya Aku bawa kabar gembira Untuk kalian yang di server Singapura Ingat ini untuk server Singapura Ada sebuah kode redeem terbaru Buat kalian Hadiahnya itu adalah Bundle rambut Mikey Atau bundle Mikey Atau bundle apa ya Pokoknya dia itu Rambutnya mirip dengan Mikey Kodenya Weyv GQC3 CT8Q Oke Ini hanya berlaku Untuk server Singapura Jadi bagi kalian Yang servernya Singapura Atau kalian tinggal di Malaysia Atau Singapura Bisa redeem kode ini ya Masih berlaku Tadi aku redeem itu Masih bisa Dan hadiahnya T-norm leap mission Itu misi dari Garena server Kanada Eh bukan Mana sih? Kamboja ya Ya server Kamboja Kalau nggak salah Kita akan cek di in-game ya Oke ini tampennya sudah masuk Hadiahnya bener ya Hadiahnya adalah Bundle Mikey Atau Keren nih Tokyo Revenger Kapan lagi Tapi trial 30 hari Ya lumayan lah ya Bagi player gratisan Dari server Singapura Bisa nih diklaim Terima kasih kemarin Yang sudah ngasih info ya Ke aku ya Bang Ada kode redeem di server Singapura Bang Silahkan di share Oke thank you Bagi kalian Yang sudah nge-share kode redeem Kemarin ya Aku nggak ingat siapa namanya Tapi kemarin Sudah ngasih tau Mas-masihnya Thank you Kalian memang keren ya Mantap Oke Kita cek Training terbaru Seperti kalian tau Kalau besok tanggal 28 Itu Free Fire Akan update ya Dan juga Free Fire Max Akan rilis Di tanggal 28 Sekitar itu ya Dan bagi kalian yang pengen Mendapatkan hadiah-hadiah Seperti ini Ada skin senjata Skin surfboard Dan juga skin baju Loot box Dan juga tiket-tiket Dan juga skin pet wagor Kalian harus mendaftar Free Fire Max Dengan link yang ada Di deskripsi di bawah ya Walaupun kalian nggak main Tapi setidaknya kalian itu Mendaftar Karena hadiahnya akan masuk Ke akun utama kalian Alright Sekarang kita akan cek Training yang terbaru ya Ini training yang terbaru Yang ada di Free Fire Yang sekarang nih Aku akan tunjukkan Beberapa perubahan Yang ada di Free Fire Di training Free Fire Ini kita main Di server yang Ori yang sekarang ya Ini kita ada di server Yang sekarang Kita akan lihat Beberapa perubahan Yang akan terjadi Setelah update Tanggal 28 besok Oke Yang pertama Tentu saja di training itu Sekarang akan diilangi Yang bagian itu teman Bagian yang Kita buat panjat-panjat dulu ya Itu menara itu Menara apa ya Ayunan ya Itu akan dihilangkan teman-teman ya Dan di bagian sini Juga akan dibersihkan semua Ini nggak ada lagi Ini pager-pager Seperti ini ya Dan ya Akan dihilangkan disini ya Ayunannya akan dihilangkan Sama sekali nggak ada disini Dan akan diganti Dengan satu buah container Di tengah ya Right Dan juga di sebelah sini Akan ditata ulang ya Di bagian sini Akan ditata ulang Akan dihilangkan Yang di bagian depan itu Yang kotak box Container itu Udah nggak ada ya Dan satu lagi perubahannya Ada di sebelah sini teman-teman Bagi kalian yang seneng Ngendok Training tapi ngendok Nah kalian pasti akan Kesulitan ya Karena disini besok Akan dihilangkan Ini adalah Ada pager di bawah tangga ini Akan dihilangkan ya Karena sering dipakai Orang ngebug ya Sering dipakai orang Masuk situ Dan nembakin orang Dari situ Nganggu sekali ya Dan akan dihilangkan teman-teman Oke dan yang berikutnya Akan dihilangkan juga Pager-pager Ataupun tralis Yang ada di pinggir-pinggir Training di bagian sini ya Ini akan dibersihkan nih Untuk yang di bagian dalam itu ya Dan akan dihilangkan juga Kotak-kotak boxnya Jadi akan tinggal aja Itu seperti kendaraan itu aja Dan tralis Atau pager-pagernya itu hilang Kita akan tengok Ini ada di server masa depan ya Di advanced server Seperti kalian lihat Itu ayunannya sudah tidak ada Di sana Diganti dengan satu buah box Container Satu doang di tengah ya Alright Sepertinya seperti itu ya Menurut kalian bagus yang mana nih Yang dulu Atau yang besok nih Dan disini kalian lihat Disini sudah hilang Untuk pager atau tralis Yang digunakan para bocil Untuk ngedok disini ya Dan para pencari bug Sering disini ya Ngedok disini Sambil nembakin orang-orang Yang sedang training Dan sangat mengganggu Oke Menurut kalian bagus gak Di update Training yang sekarang ini Apakah kita bisa keluar Atau tetap gak bisa ya Ada di batas sih Ada ini Pembatasnya disana ya Oke dan disini ada satu container Disini hilang juga Untuk buggernya ya Dan itu container satu Disana juga hilang Dan ditaruh Dipindah di tengah Untuk boxnya ya Yang box merah putih ini Ditaruh disini sekarang ya Dan tampak lebih luas Dan lebih apa ya Lebih nyaman aja Untuk latihan ya Lebih bagus sih Aku lebih seneng Untuk training yang besok Daripada yang sekarang Terlalu ruot Kalau yang sekarang itu Oke dan disebelah sini Tampaknya gak ada perubahan Sama sekali Menurutku ya Menurut kalian Kalian ada perubahan gak ini disini Karena aku gak begitu notice sih Kalau yang disini Kayaknya sih gak ada ya Ini bannya masih disini Masih ada Oke dan yang perubahan berikutnya Tentu saja ada di dalam sini ya Di dalam sini Kalian bisa lihat Ini lebih lega ya Sekarang ya Lebih lega Jadi gak ada kotak-kotak Yang amburadul Dan gak ada lagi Apa ya namanya Pager-pager di pinggir ya Lebih luas Dan juga Tidak sempit lagi ya Karena ya Ganggu aja Kalau ada pager-pager Kadang kita loncat ke pinggir Itu nyangkut ya Kalau kayak gini itu lebih bagus Lebih Lebih apa ya Lebih Lebih longgar sih Lebih enak aja dipandang ya Alright Sepertinya seperti itu ya Untuk perubahan trainingnya Karena kalau yang di luar sini Itu masih sama Menurutku masih sama Aku gak notice Kalau ada perubahan disini Masih ada box Di tengah sini ya Masih sama sih Dan ya Menurutku Untuk training yang besok Itu lebih bagus Dari training yang sekarang Alright Gimana menurut kalian Kalian bisa tulis Pendapat kalian Di kolom komentar Seperti biasanya ya Dibantu juga like Dan subscribe Biar tembus 10 ribu Biar Mas Majin itu Gak nangis Oke Aku Mas Majin Sampai jumpa di konten berikutnya Bye Bye Sampai jumpa di konten berikutnya